Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Mahasiswa program studi teknologi rekayasa konstruksi jalan dan jembatan Politeknik Seruyan Disini kami akan menjelaskan mengenai implementasi dalam kehidupan sehari-hari Tiga tumpuan Yaitu tumpuan rol, sendi, dan jepit Sebelum kami memulai menjelaskan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu Dengan saya sendiri, Rejari Fani sebagai moderator Woli Dasulustiwati sebagai pemateri Hanif Khairi Ismi sebagai kameramen Prastiska Sisiluandari sebagai pemateri Dan M.Rivki Hidayat sebagai pemateri Baiklah, saya akan menjelaskan A. Tumpuan sendi Tumpuan sendi atau engsel merupakan salah satu tempat untuk bertumpunya sebatang balok Tumpuan sendi dapat menahan gaya tekan, tarik, dan berbagai arah vertikal dan horizontal Gaya tekan dan tarik ini tetap akan melalui pusat sendi Tumpuan sendi tidak dapat menahan momen atau meneruskan momen Gaya reaksi sendi ini dapat diproyeksikan pada arah vertikal dan horizontal Untuk implementasi tumpuan sendi di layah Kabupaten Surian Kami mengambil contoh yaitu pada struktur bawah jembatan Saluran primer mahang sebelah kanan dari arah timur Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Tumpuan Rol Tumpuan Rol ini tidak dapat menahan gaya tarik dan tekan sembarang arah Tumpuan ini hanya bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik berarah vertikal Tumpuan Rol ini tidak dapat menahan momen dan meneruskan momen Gaya reaksi Rol tidak dapat diproyeksikan pada arah vertikal Untuk implementasi tumpuan Rol di wilayah Kabupaten Surian Kami terkendala akses menuju jembatan dan minimnya struktur bawah jembatan Di Kabupaten Surian terkhususnya sendi Rol Sumber yang kami dapat adalah dari sumber internet Yang terakhir saya akan menjelaskan C. Tumpuan Jepit Tumpuan Jepit ini membuat balok dalam keadaan kaku Justru karenanya dapat meneruskan gaya tarik dan tekan Dengan sembarang arah di samping itu juga dapat meneruskan momen Dengan demikian Tumpuan Jepit ini dapat menahan gaya vertikal Gaya horizontal dan momen Untuk implementasi tumpuan sendi wilayah Kabupaten Surian Kami mengambil contoh Yaitu pada struktur bawah jembatan Insinyur Saikarno Yaitu pada struktur pil kapilar Terima kasih telah menonton! Sekian penjelasan dari kami mengenai implementasi dalam kehidupan sehari-hari Tiga Tumpuan Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat dan mudah dipahami Kami dari Kelombok Empat yang berpamit Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!